Pemirsa jelang KTT G20 November mendatang, PT PLN telah membangun 600 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Bali. Meninjau kesiapan sarana tersebut, Wakil Menteri BUMN Pahalanugraha Mansuri meninjau SPKLU PLN UP3 Bali Selatan di kawasan Jalan Sutoyo dan Pasar. Wamen pun menilai SPKLU di Denpasar masuk dalam kategori sangat baik dan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat. Sebelum melakukan peninjauan di SPKLU PLN, Wakil Menteri BUMN Pahalanugraha Mansuri bersama rombongan melakukan tes drive pada kendaraan motor listrik sejauh kurang lebih 3 km. Pesai tes drive, kegiatan dilanjutkan dengan pengunjauan SPKLU PLN UP3 Bali Selatan, digampingi Direktur Utama PLN, Dharmawan Prasojo. Momen menilai keberadaan stasiun pengisian kendaraan listrik lembongan di Denpasar sangat baik dan cukup memberi kemudahan bagi masyarakat. Pembangunan SPKLU sendiri dilakukan untuk mendukung operasional kendaraan delegasi dalam KTP G20 November yang datang. PLN mendukung pemerintah dengan menyiapkan segala infrastruktur dan juga kendaraan operasional berbasis listrik sebagai upaya mengurangi emisi karbon. Dengan penggunaan motor listrik, masyarakat diperkirakan bisa menghemat BBM 1 hingga 1,2 juta per tahun di asumsi rata-rata masyarakat mengisi BBM kurang lebih 6 liter per beli. 1,5 juta rupiah per tahunnya. Kemudian pemerintah pun juga akan mendapatkan panfaat dalam bentuk saving untuk penghematan sebesar 1 juta rupiah sampai dengan 1,2 juta rupiah per tahunnya dengan asumsi rata-rata masyarakat mengisi BBM kurang lebih 6 liter per beli. Jadi masyarakat yang mendapatkan manfaat, kemudian juga pemerintah juga mendapatkan manfaat, masyarakat secara keseluruhan karena penurunan emisi juga akan mendapatkan manfaat. Lokasi strategis makanya kami kerjasama dengan perbankan, dengan perkantoran, dengan mal, dengan perintolan, perut, hotel-hotel, kemudian juga dengan kede kopi dan lain-lain. Jadi ini merupakan kehidupan yang baru. Kami kerjasama dengan investor, teknologi provider, semuanya ini dalam suasana bersama. Dengan kehadiran 600 SPK LU di Bali, diharapkan pembangunan infrastruktur ekosistem elektrik nikel dapat semakin berkembang, barangnya dengan peningkatan produksi kendaraan listrik, khususnya motor listrik. Dari Denpasar, Indira Ari Ainyus, melaporkan.